ada perselisihan antara ahli sunnati walidah pemimpinan setelah rasulullah tidak ditentukan oleh rasulullah sangat salah kalau ada yang mengatakan pemimpinan setelah rasulullah pasti harus abu bakar salah pasti imam ali salah kenapa tidak ada nas yang pasti akan tapi diserahkan kepada mereka untuk bermusyawarah dan orang-orang cerdas bermusyawarah akan mencari karinah atau mencari tanda-tanda bermusyawarah lah mereka para syahabat nabi s.a.w kalau abu bakar menjadi imam di dalam salat bukan hujah kekhalifahan bukan salah ahli sunnah yang berlebihan itu itu bukan hujah akan tapi dengan ini ini syarat bukan hujah lalu nas sayyidina bakar harus jadi khalifah tidak karena sudah syurah dan harus diterima dan imam ali ternyata urutan setelah sayyidina utman ibn affan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati